Masih ada aksi penambangan sumur minyak tua secara liar yang dilakukan oleh warga di wilayah Sumatera Selatan, membuat Polda Sumsel bertindak cepat dan tanggap untuk mengantisipasi hal tersebut dengan melakukan sosialisasi dan penutupan sumur minyak tua liar. Menurut kasar berimu Polda Sumsel, Kombes Polsukeng Suprianto, sebanyak 250 personel berimu Polda Sumsel diterjunkan di wilayah yang teridentifikasi terdapat sumur minyak ilegal yang dapat merugikan negara. Pertamina untuk BKO di Polres Murah dalam rangka penutupan sumur-sumur dari Pertamina untuk membantu Polres dalam rangka penutupan wilayah drilling. Berapa lama itu Pak prosesnya? Penugasan mereka selama seminggu. Sekarang sudah mulai berjalan penutupan sumur-sumur yang sudah diselusiasi terlebih dahulu. Ada yang penolakan, tapi yang sudah oke, yang bisa ditutup, ditutup. Yang nanti penolakan akan disosialisikan ulang pada Polres dan Pertamina. Dalam sosialisasi yang akan dilakukan, pihak kepolisian akan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak mengelola sumur minyak tua. Dan jika masih dilakukan dan terbukti melanggar, akan ditindakan tegas berupa penutupan dan penahanan pelaku. Para Lusatria, Sertawa Rizki, Sriwijai TV